Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengingat beberapa sifat logaritma. Kita harus mengingat bahwa C dikali A log B sama dengan A log B pangkat C. Kemudian jika kita memiliki log A dikurang log B, kita akan menghasilkan log A per B. Pada soal ini, kita akan tambahkan di ruas kanannya 4 log 4 yang merupakan bentuk lain dari 1, sehingga tidak mengubah persamaan yang diberikan. Di sini kita akan mengubah bentuknya menjadi 4 log X kuadrat. Ini didapatkan dari syarat pertama, yaitu koefisien bisa ditarik ke dalam menjadi pangkat dari isi logaritmanya. Dikurang 4 log 4 X plus 3 sama dengan 4 log 4 pangkat min 1 dengan syarat atau sifat pertamanya. Dengan sifat pertamanya. Di sini dapat kita tuliskan 4 log X kuadrat min 4 log 4 X plus 3 menjadi 4 log X kuadrat per 4 X plus 3 dengan syarat yang kedua sama dengan 4 log 4 pangkat min 1. Karena sudah memiliki basis dan logaritma yang sama, kita tinggal menyelesaikan isi dari logaritmanya. Kita tulis X kuadrat per 4 X plus 3 sama dengan 1 per 4. Kita kali silangkan menghasilkan 4 X kuadrat sama dengan 4 X plus 3. Kita pindah ruaskan menghasilkan 4 X kuadrat dikurang 4 X dikurang 3 sama dengan 0. Di sini kita dapat melakukan pemfaktoran yaitu 2 2 plus 1 min 3 sehingga menghasilkan 2 X plus 1 dikali 2 X min 3 sama dengan 0. Di sini nilai X yang membuat 0 adalah X1 sama dengan min setengah dan yang kedua X2 sama dengan 3 per 2. Di sini X1 sama dengan min setengah tidak memenuhi karena bilangan di dalam logaritma tidak boleh negatif. Sehingga kita akan menggunakan X2 sama dengan 3 per 2. Di sini kita ditanya 3 log X sehingga dapat kita tulis 3 log 3 per 2. Di sini kita akan menggunakan sifat kedua sehingga dapat kita tulis sama dengan 3 log 3 dikurang 3 log 2. 3 log 3 di sini sama dengan 1 sehingga hasil akhirnya adalah 1 dikurang 3 log 2 atau pilihan A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.